UKMPPG ini ada 2, ada UKIN dan UP Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam Berjumpa kembali dengan saya Pak Niko di channel Bung Niko Salam sehat, salam Pancasila Baik, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi terkait persiapan UKMPPG yang memiliki 2 menu Yakni Portofolio dan Uji Kinerja Nah, apa-apa saja yang perlu dipersiapkan, mari kita simak bersama-sama Baik, jadi pada pertemuan sebelumnya, di video sebelumnya itu saya sudah menjelaskan seperti apa Alur pelaksanaan pembelajaran PPG Nah, dimana salah satu tahapan akhir ya, yaitu UKMPPG ya Jadi, UKMPPG itu adalah Uji Kompetensi Mahasiswa PPG Nah, dalam UKMPPG ini ada 2 poin, 2 menu yang akan kita lewati Kita akan lihat Nah, jadi ada UKMPPG dan UP Ada UKMPPG dan UP Nah, khusus pada video kali ini kita akan membahas UKMPPG ya Uji Kinerja Jadi, UKMPPG ini terdiri dari 2 menu atau 2 poin yaitu Portofolio dan Uji Kinerja yakni Aksi ya Kita melakukan proses praktik pembelajaran Seperti pada saat Aksi 1, Aksi 2 Nah, di UKMPPG juga diminta untuk menampilkan kembali praktik pembelajaran Nah, jadi itu ya, ada 2 poin Portofolio dan Uji Kinerja dalam UKMPPG ini Kita akan lihat yang pertama Portofolio atau berkas yang harus kita upload nantinya Nah, jadi ada 6 ya, ada 6 poin Poin 1 sampai 4 ini sifatnya wajib Untuk 5 dan 6 itu opsional Ya, boleh ada, boleh tidak Tapi kalau memang ada, lebih bagus Itu bisa untuk menambah poin Nah, kita lihat nomor 1 di Portofolio yaitu penelitian atau publikasi Nah, ini berkas yang akan kita upload Yakni PTK, bisa juga jurnal dan lain-lain Nah, pada umumnya ini PTK ya Nah, ini boleh yang sudah diseminarkan lebih bagus Tapi boleh juga yang belum diseminarkan Yang penting terisi, ada Itu ya, satu, minimal satu Kemudian refleksi diri Nah, bisa contohnya SKP, PKG Analisis bukti soal Kemudian Butir soal ya, bukan bukti soal, sorry Kemudian analisis refleksi pembelajaran Ya Analisis Inovatif Nah, itu boleh Kita masukkan di bagian refleksi diri Ini juga wajib Kemudian pencarian informasi Dan pengetahuan baru Ini adalah sertifikat ya Dibuktikan dengan sertifikat Kita sudah mengikuti Di ikhlas Seminar, workshop, dan lain-lain Nah Itu ya Silahkan di upload Sebanyak mungkin ya Apalagi yang jamnya banyak itu Maka nilainya juga akan Bertambah gitu ya Tapi minimal terisi ya Kemudian yang keempat Fotofilio yang keempat Inovasi Nah, ini Jika Bapak Ibu sudah membuat buku Itu boleh baik yang Buku Individu maupun yang Antologi yang dibuat bersama-sama Itu juga boleh Kemudian Media-media pembelajaran Bisa alat peraga Teknologi ya Bisa menggunakan Youtube Ya Bapak Ibu ya Nah Modul ajar LKPD PPT Ini bisa Tapi minimal Ketentuannya itu Satu semester Nah, bukan satu Apa Materi saja Nah, itu tidak Dibolehkan Ya, sesuai ketentuan Minimal satu semester Nah, ini yang Empat poinnya yang wajib Ya Bapak Ibu Minimal ada Bagaimana Kalau Kita belum memiliki PTK Ya Bagaimanapun caranya Ya Yang penting Bisa terisi Karena Durasi Jarak Waktu Dari perkulian Sampai ke tahap Mungkin ini kan Lumayan jauh Jadi bisa Disambil-sambil Ya, kita Membuat PTK Mencari referensi Di berbagai sumber Ya Yang penting terisi Ya Itu ya Kemudian Untuk prestasi diri Misalnya Kalau kita ikut lomba Ini yang tidak wajib Ya Ya Ikut lomba ya Bukan kita mendampingi Siswa Tapi Kita Sendiri Yang Pesertanya Nah Kalau Juara 1 Juara 2 Juara 3 Dilampirkan Ya Kemudian Pengabdian masyarakat Ini kita ikut Organisasi Ya Yang dibuktikan Dengan SK Kalau di organisasi Berarti ada SK Kepengurusan Bisa organisasi Keguruan Bisa organisasi Kemasyarakatan Misalnya Di Apa Aktif di Tempat-tempat Ibadah Keagamaan Begitu ya Di masyarakat Mungkin jadi Pembina Kang Taruna Dan sebagainya Nah itu Selama ada SK Itu dilampirkan Itu pengabdian masyarakat Nah Untuk interval Waktu berlakunya Itu Ya 3 tahun terakhir Nah jadi 3 tahun terakhir Ini tahun 2023 Berarti 2021 2021 Gitu ya Dari 2020 Berarti belum Tidak bisa lagi Ya Begitu ya Bapak Ibu Terkait Portofolio Semoga bisa Dipahami ya Bapak Ibu Boleh dicicil-cicil Dari sekarang Supaya Tidak terlalu Memberakan Mumpung Laksanaan Pembacaran PPG-nya Belum mulai Karena kalau Sudah Mulai Itu agak Repot ya Karena Perkulian PPG Juga sangat Padat ya Jadwalnya Kemudian Menguras Tenaga Dan pikiran Tentunya Nah Selagi Masih ada jeda Dari sekarang Silahkan Bapak Ibu Boleh mempersiapkan Itu Dicicil Satu persatu Itu Portofolio Sekarang Poin yang kedua Dari UKIN ini UKIN PPG ini Uji Kinerja Nah Uji Kinerja ini Perkas yang di-upload Adalah Perangkat Pembelajaran RPP Itu Komplit Untuk Video Yang akan Kita tampilkan Jadi Bukan RPP-nya Termasuk LKPD Evaluasi Penilaian Bahan Ajar Media Pembelajarannya Ya Lengkap Satu paket Sudah itu Untuk Satu Kali Pembelajaran Satu kali Pertemuan Kemudian Baru Videonya Nanti Setelah selesai Akan Di-edit Ya Ini Tidak Lagi Live Zoom Artinya Kita Punya Waktu Untuk Mengedit Video Yang Kita Buat Yang Kita Tampilkan Pada RPPL Ini Uji Kinerja Ini Dan Ini Seperti Yang Sudah Saya Sampaikan Di Video Sebelumnya Materi RPPL Videonya Ini Tidak Boleh Sama Dengan Materi Yang Sudah Kita Praktikan Pada Saat Pembelajaran Proses Pembelajaran Itu Ada Juga Praktik Aksi Satu Aksi Dua Itu Tidak Boleh Lagi Dipakai Pada Saat Ini Kebijakan Dari LPTK Yang Saya Ikuti Kemarin Seperti Itu Kebijakan Tapi Ada Juga LPTK LPTK Yang Lain Yang Memperbolehkan Menggunakan Video Video Yang Atau Materi Yang Sudah Dipraktikan Pada Saat Proses Pembelajaran LPG Itu Ya Mungkin Bisa Diedit Lagi Atau Diulang Lagi Sehingga Untuk Perangkatnya Mungkin Tidak Terlalu Repot Menyiapkan Ya Mungkin Bisa Dikembangkan Saja Begitu Nah Itu Ya Bapak Ibu Terkait Dengan UKIN Ya UKMPPG Uji Kompetisi Mahasiswa PPG Barulah Setelah Itu Kita Melaksanakan UP Jadi Untuk UKMPPG Ini Ada Dua Ada UKIN Dan UP Untuk UKIN Dibagi Lagi Menjadi Dua Yaitu Portofolio Dan Uji Kinerja Atau PPL Seperti itu Ya Bapak Ibu Baik Semoga Informasi Yang Saya Sampaikan Ini Bisa Bermanfaat Bagi Kita Semua Dan Tentunya Bagi Bapak Ibu Yang Bermaksanakan Proses PPG Khususnya Dalam Jabatan Di Tahun 2023 Ini Semoga Semuanya Ya Termasuk Kita Semua Bisa Dulus 100% Amin Perman Akan Maha Sampai H Tentunya Terima kasih telah menonton!